Pemirsa Pemprov DKI Jakarta urung menerapkan kebijakan pemisahan kursi penumpang angkutan kota berdasarkan jenis kelamin. Sebelumnya wacana ini muncul imba semakin maraknya kasus pelecehan seksual di dalam transportasi umum di Ibu Kota. Di tengah imbauan menggunakan transportasi umum, warga Ibu Kota Jakarta justru dibayang-bayangin dengan aksi pelecehan seksual yang belakangan marak terjadi. Pemprov DKI Jakarta pun mengakui adanya peningkatan pelecehan seksual dibandingkan tahun lalu. Pemprov juga sempat mewacanakan adanya pemisahan kursi penumpang di dalam angkutan kota atau angkot berdasarkan jenis kelamin. Namun wacana tersebut mendapatkan respon negatif dari jumlah pihak termasuk Pernas Perempuan. Ya kami melihatnya ini tidak menyelesaikan persoalan karena tadi saya sampaikan untuk aktivitas publik laki-laki dengan perempuan berada di area yang sama tanpa pembatasan. Ini kan bagian dari hak untuk bagaimana kita bisa berinteraksi. Jadi perlu ada solusi-solusi lain untuk mengupayakan bagaimana upaya pencegahan kasus keterasan seksual. Namun belakangan Pemprov DKI Jakarta urung menerapkan wacana tersebut. Salah satu alasannya pemisahan kursi dikhawatirkan semakin membatasi ruang bagi perempuan untuk menaiki angkutan kota. Kalau diangkot memang belum kita lakukan pemisahan ya. Jadi diangkot sekali lagi, belum ada pemisahan perempuan dan laki-laki. Ini baru wacana yang masih didiskusikan. Belum diperlakukan pembatasan perempuan atau laki-laki diangkot. Karena memang angkot ini tempatnya kecil sekali. Kemudian yang kedua juga setelah dicek kembali, ternyata jumlah penumpang perempuan itu jumlahnya lebih besar daripada laki-laki. Nah ini juga kalau diberlakukan, kita khawatir nanti yang perempuan akhirnya lama menunggu angkot karena harus menunggu angkot berikutnya. Karena tempatnya sudah penuh umpamanya. Atau tidak bisa dilakukan karena itu polusi laki-laki. Wacana pemisahan kursi diangkot berdasarkan jenis gelapin bukanlah tanpa pemicu. 4 Juli lalu, viral di media sosial. Asi pelecehan yang dilakukan oleh seorang pria diangkot M44 Rute Tebet Kudingan. Korban karyawati berinisial AF merasa ada yang berusaha merabah bagian dadanya. Korban pun merekam momen usai kejadian dan juga menampilkan wajah pelaku. Yang tak kalah mencuri perhatian adalah aksi onan yang dilakukan oleh seorang pria di gerbong KRL. Sempat ditangkap dan dilepaskan, pelaku akhirnya ditangkap lagi di halte gerbong. Saat naikin Transjakarta 8 Juli lalu. Kamanan dan kenyamanan pengguna transportasi umum sudah selekkan menjadi perhatian Pemprov DKI maupun penyedia layanan. Masyarakat Timbo berani melaporkan peristiwa pelecehan seksual yang dialami ke pusat pelayanan terpadu yang disediakan Pemprov DKI Jakarta di nomor 112.